Apa kabar pemirsa keluarga asik? Hari ini kita akan kenalan dengan bayi keempat dari keluarga Monika, yaitu Baby Sheika. Tuh liat, manis banget ya dia. Baby Sheika ini memiliki nama panjang Sheika Abriana Resyagila. Panjang juga ya namanya pemirsa. Jadi penasaran, apa sih arti nama Baby Sheika? Yuk kita tanya langsung ke Bunda Monika. Perti nama dari Sheika Abriana Resyagila adalah gadis penuh persona yang ngolas asih dan selalu memacarkan kebahagiaan. Semoga kehadiran Sheika di antara kita dan untuk dunia bukan hanya dia yang hatinya bersih, ngolas asih juga bisa memberikan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar. Bunda, mau tahu dong gimana sih ceritanya waktu Bunda pertama kali ketemu Sheika? Pertemuan saya dengan ibu dari Sheika ini juga tidak sengaja. Semuanya juga sudah digariskan oleh Allah SWT. Dan kebetulan memang Allah menggariskannya kepada saya dan keluarga saya untuk merawat dan mengasuh Sheika semenjak dari dalam kandungan sampai dengan lahir dan sampai seperti sekarang ini dan mungkin nanti sampai besar. Jadi faktor dan alasan utama adalah masalah perekonomian. Ibu undanya sudah memiliki dua anak dan Sheika ini adalah anak yang ketiga. Dua kakak Sheika ini masih laki, kakak-kakak ini Sheika. Jadi karena faktor biaya dan dua dari kakak Sheika ini di kampung, ini yang dilahirkan di Jakarta. Jadi karena faktor ekonomi dan kebetulan juga masa pandemi seperti ini, mungkin itulah yang menjadi latar belakang kenapa ibunya menyerahkannya kepada saya yang terpiasa dan dirawat. Selain Bunda, siapa sih yang paling sering merawat dan mengurus Sheika? Sheika ini untuk hari-hari biasanya yang paling tahu, yang paling memegang selain sayang, sudah pasti. Tapi kan setidak 24 jam ada di samping Sheika. Kita kenalkan dulu susternya yang setiap hari dan susternya ini enggak ada yang pernah boleh bilang bahwa Sheika ini rewel, Sheika ini tidak cantik. Ini namanya susternyengsi. Ini di samping saya susternyengsi. Ini susternyengsi yang mulai dari Sheika lahir, yang memegang Sheika. Mengurus Sheika, inilah suster yang selalu berada di samping saya. Alhamdulillah sih, karena nilasnya sih enggak ngelas dengan teman-teman repot ya. Dari awal enggak ke sini. Memang sih rada relo sedikit ya, namanya ke sini baby banget. Tapi alhamdulillah setelah sama sayang, waktunya tidur-tidur, habis malam bangun, minum susu, tidur lagi. Bukan yang tipe begadang-begadang, itulah sih. Alhamdulillah sih. Bunda, Sheika masih sering ketemu orang tua kandungnya enggak ya? Insya Allah, saya juga selalu menjaga tali sirat perakmi dengan orang tuanya. Selama itu masih positif, buat saya sih tidak ada masalah gitu. Karena saya juga menjaga perasaan anak ini, menjaga perasaan Sheika gitu. Tapi saya tidak pernah menyembunyikan jati diri orang tuanya. Silahkan, kalau ingin berkunjung, kalau ingin melihat putrinya, putri kecilnya, putri cantiknya, boleh, saya tidak melakukan asal masih dalam hal positif gitu aja. Kalau Sheika udah besar nanti, cocoknya jadi apa ya bunda? Kalau dilihat, Sheika ini kan lahir besar, tinggi, anak tinggi sepertinya. Karena tangan ini juga panjang-panjang nih. Rambutnya dari kelima bayi, Sheika ini rambutnya paling hitam. Ya mudah-mudahan ke depan, kita sih selalu bilangnya Sheika mau jadi model gitu. Ya mudah-mudahan ke depan nanti dia bisa jadi model internasional gitu. Tapi semuanya saya serahkan kembali kepada anaknya, saya hanya sebagai orang tuanya mengarahkan. Tapi yang terbaik buat Sheika, saya rasanya terbaik buat kita. Bunda ada pesan gak untuk Sheika dan baby lainnya ketika besar nanti? Untuk anak-anakku semua, bayi-bayi mungilku, malekat kecilku, monikah seinggel, terutama untuk Sheika. Sayangnya bunda, pesan buda cuma satu ke depan, jadilah anak-anak yang berbunah, anak-anak yang selalu mencintai sesama dan selalu menjadi contoh yang baik, gimana pun kalian berada, tetap rendah hati, rendah diri, capailah cita-cita kalian setinggi langit, jangan pernah minder karena apapun masalah di depan harus kita hadapi. Dunia ini bukan hanya milik kita, karena dunia ini adalah milik semua orang. Jadi harus saling tenang rasa, saling mencintai dan sayang sama sesama. Tahu gak pemirsa, ternyata yangkung loh orang yang pertama kali membawa Sheika ke rumah bunda Monika. Yangkung masih inget gak momen ketika membawa Sheika ke rumah? Waktu itu, Mahrib terdengar suara Azan, ada rekaman aslinya di sini ya, pemirsa. Jadi, bahwas Azan Mahrib berpemandang, aku turun dari mobil, bawa baby Sheika, turun perlahan, menapati tangga, masuk ke lobi, itu disertai, diiringi Azan Mahrib. Karena yangkung sering jahil, maka yangkung akan dihukum. Terima kasih. Gendong-yangkung dulu, gendong-yangkung. Gendong-yangkung tuh, setiap hari digendong-yangkung. Aku digendong-yangkung. Ya, sayangku, cintaku. Sama. Pak, hari digendong-yangkung gue ya, Seika yang dicium-yangkung ya. Tuh, bukti bahwa aku tuh sayang dan cinta, disiata. Mau merem lagi, langsung diperlukanku, langsung merem, berarti mau tidur. Berarti hangat, ngeman, dan terpendali. Berarti sekarang aku jadi sehati. Iya, ini terpendali. Ya, aku nggak terima nih. Ternyata ada lagi yang suka jahil, tapi belum dihukum. Bukan pesawat. Tidak mau sama Seika. Ini yang salah apa, Pak? Bukti. Bukti kan bahwa kamu sayang. Kita harus sayang sama 5 baby loh. Ini Seika kan saya juga yang ambil. Nambil, tapi ini cuma di kamar. Ini, 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 ini. Eh, itu. Itu, itu. Itu, itu dia. Nih, nih, nih. Ini sayang buat sama dia nih. Tuh, lihat. Tidur kan sama yang ti? Eh, 20 tahun juga tadi ti. Dia nggak, 20 tahun juga. Dia jauh lebih hangat. Iya. Dia merasakan. Balik lagi di bareng Bunda Monica yang mau ngenalin bayi kelima mereka. Siapa ya kira-kira namanya? Yuk kita kenalan. Selamat datang, Joss. Ini bayi kelima saya. Bayi laki-laki yang berbulu mata lentik sekali. Yang bernama Dallas Arsyanendra Bagaspati. Nah, ini dia pemirsa bayi kelima Bunda Monica. Kita tanya-tanya yuk sama Bunda tentang Mas Dallas ini. Dallas Arsyanendra Bagaspati. Yang artinya lelaki perkasa yang penuh kejayaan dan rendah hati. Jadi kita mengharap, doa dari kita semua, supaya nanti besar Dallas menjadi anak yang selalu rendah hati. Dimanapun dia berada, selalu berjiwa sosial ya, sih ya. Rendah diri, rendah hati. Itu yang perlu kita harapkan dari anak-anak kita. Bunda Monica, cerita dong awal ketemu sama Mas Dallas gimana? Sepertinya ini hampir sama seperti dengan Syekah. Jadi masalah perekonomian. Dan kebetulan juga ibunya tinggal sendiri di Jakarta, hamil. Kami merawatnya juga dari masih di dalam kandungan. Kami memberikan juga biaya ibu itu kos, ngontrak di Jakarta. Juga biaya persalinan, biaya periksa ke dokter, sampai dengan biaya pemulihan. Jadi memang hubungan saya juga dengan ibunya juga cukup dekat, sangat dekat. Sampai dengan hari ini. Jadi di dalamnya juga berkumpulan suatu anugerah, titipan dari Allah yang luar biasa juga untuk saya. Kalau tanggapan ayah tentang The Babies, gimana nih Bunda? Awalnya sih suami saya berpikir, oh mau merawat bayi gitu. Kita dapet anugerah gimana sayang gitu. Saya selalu diskusi dengan suami saya. Pertamanya, oh gak pas satu gitu. Jadi pada saat pertama kali muncul Bianca, oke gitu satu. Terus ada dua ya, dua. Terus tiga kan, itu kan awalnya namanya BTS gitu awal. Ternyata ada empat, ada lima. Awalnya kaget, anak-anak saya juga. Bagi, uh banyak sekali ya bayi gitu. Gak pernah terpikir oleh mereka bahwa bundanya akan mengurus lima bayi dalam rumah. Dan jaraknya itu berdekatan. Bukan, biasanya kan jarak satu tahun, terus ada bayi lagi gitu. Jadi ini kan jaraknya juga sangat berdekatan. Dan yang awalnya mereka tuh tidak pernah mengidum bayi, sekarang anak saya udah terbiasa gitu. Jadi nanti kalau mereka punya anak udah terbiasa nih, pasti bisa ngurus. Karena dia ngurus adik-adiknya tuh luar biasa juga. Dan seneng gitu, seneng dan danding, seneng ajak main gitu. Jadi buat saya sendiri, seperti semuanya tuh di pemuda oleh Allah. Penolakan apapun tuh, sampai detik ini, saya belum pernah tahu. Susternya, suster Arnie, yang setiap hari bersama Dallas, gitu. Ini yang paling tidak terima kalau dibilang, Dallas ini paling takut air gitu. Nah sekarang ini suster Arnie, yang selalu bersama Dallas, dari kecil ya. Dari Dallas kecil, dari datang ya. Dari datang, sampai dengan sekarang. Susternya, suster cerita dong, apa sih kebiasaan Dallas? Nah Dallas ini, maunya di bedong terroh. Kalau malam ya dia begadang. Sering mengginin lehernya. Menggelengkan lehernya. Kalau nanti lihat langsung, bulu mata. Di sini ada dua bulu mata lentik. Yang perempuan dipegang, juaranya adalah Bianca. Yang laki-laki, juaranya adalah Dallas. Biasanya di mana-mana kan anaknya yang saling cemburu. Kalau di sini, kalau saya sayang sama baby yang satu, itu suster yang lain yang cemburu. Bunda, jangan itu terus dong. Ini dong digendong. Bunda, ini dong. Jadi di sini, perseteruan itu bukan di antara anak-anak, Tapi di antara suster sendiri. Jadi kalau beli baju, itu harus adil. Misalnya Dallas dua, Seika harus dua, semuanya harus dua. Jadi seperti itu. Jadi nggak boleh satu kurang itu. Yang marah malah susternya kesayang komplain. Jadi bukan anak-anaknya. Tapi alhamdulillah juga saya dapat suster yang juga luar biasa baik. Sayang juga sama anak-anak. Yang penting saya selalu bilang ke mereka semua pada saat datang ke sini, Bahwa ini adalah titipan dari Allah yang kita jaga sama-sama. Yang penting ikhlas, yang penting tulus gitu. Karena kan mereka masih bayi, masih suci. Jadi bukan keinginan mereka juga sebetulnya. Jadi saya selalu bilang ke mereka. Dan alhamdulillah susternya juga baik-baik. Dan mereka juga kompak, luar biasa. Jadi suatu anugerah juga buat saya sebetulnya. Nah, selain suster Arnie, Bunda juga mau ngenalin nih orang-orang yang bantuin Bunda Saat menjemput dan menjaga the babies. Kira-kira kalau Bunda kasih pertanyaan tentang the babies, Mereka bisa jawab gak ya? Saya perkenalkan dulu. Ada Mas Anto, Bang Jekri, dan Bang Moris. Oke, pertanyaannya. Kepada Bang Jekri yang ikut mengambil dan menemani saya ke Surabaya. Bianca. Oke, pertanyaan pertama. Nama panjang Bianca siapa? Ayo. Kita hitung sama-sama ya. Hitung sampai hitungan kelima ya. Kelima. Kelima. Oke. Satu. Nama panjang Bianca. Coba. Ayo. Satu. Dua. Bianca. Tiga. Tiga. Empat. Lima. Itu. Yang ti. Yang ti. . Seru banget ya keluarga Bunda Monika ini. Meski gak tahu nama lengkap dari The Babies, tapi gak mengurangi rasa sayang ke mereka kan ya. Setelah yang satu ini, kita mau dengar cerita Bunda Monika untuk baby number six nih. Seperti apa ya ceritanya? Tetap di Keluarga Asing. Keluarga Asing.